Komandan Baterai MLRS Hurricane berbicara tentang serangan pada titik penempatan sementara musuh di kedalaman pertahanannya. Penembak Rusia berhasil menghancurkan depot amunisi, peralatan, dan senjata Angkatan Bersenjata Ukraina. Baru-baru ini, unit kami melancarkan serangan rudal ke titik penempatan sementara musuh di kedalaman pertahanannya. Tempat dia berkonsentrasi untuk serangan balasan. Ungkap Komandan Baterai Uragan MLRS dengan Kalsain Irtis. Ia juga mengungkap pada saat yang sama, gudang amunisi, peralatan, dan senjata yang dilindungi terkena serangan. Target ditentukan dengan drone, kemudian mereka berangkat mengambil posisi, bersiap kerjakan target, lalu mengubah posisi. Bahaya terbesar bagi kami adalah amunisi musuh yang berkeliaran, yang sering digunakan untuk pertempuran melawan baterai serta amunisi presisi milik Paladin. Namun, kami telah belajar untuk melawannya. Kemenangan akan menjadi milik kita, kata Irtis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Like, subscribe, like, subscribe, dan share ya! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!